Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini semakin mantap ya antara Pak Denny Seregar dengan Pak Notel Bamukmin nah saya bacakan dulu beritanya kawan kemudian disini sedikit nanti kita akan bahas ya Oke dikutip dari media online depok at inews.id dengan judul Denny Seregar akhirnya siap duel lawan Notel Bamukmin tapi minta hadiah 500 juta rupiah eh siapa mau ngasih hadiah weh masa dia nantang orang terus minta hadiah gimana ceritanya nih ya lanjut kawan ya eh depok pegiat media sosial Denny Seregar akhirnya memberikan respon atas jawaban novel Bamukmin yang meladeni tantangannya untuk berduel namun Denny meminta hadiah 500 juta rupiah dan duel dilakukan pada tanggal 24 Mei 2022 di Bali bukan 14 Mei 2022 seperti yang diagendakan diagendakan netizen nggak usah pakai duit 50 juta rupiah kalau saya membara itu minimal 500 juta rupiah biar nggak kelihatan miskinnya di Bali oke ntar gue siapin Tandang cebong lebih aman dan sumbunya panjang nggak pakai koroyokan kata Denny melalui at Denny Seregar tujuh satu 16 April 2022 pukul 23 lewat 14 waktu Indonesia Barat ya habis puasa katanya seperti diketahui perkara ini terjadi akibat ula Denny sendiri yang menantang novel Bamukmin untuk berduel hanya gara-gara koordinator humas persadaraan alumni 212 itu membantah kalau pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armanda adalah kadrun tantangan Deddy yang disampaikan pada selasa 12 April 2022 itu dijawab Notel pada Jumat 15 April 2022 akan tetapi setelah Naiple merespon Denny tidak langsung menanggapi jawaban Notel meski dia terus diteriakin netizen melalui akun media sosialnya kemudian karena tak sabar pemilih akun ekfalosenadiyah satu mengambil inisiatif agar duel Denny Seregal PS Notel Bamukmin dapat terrealisasi pemilik akun itu menghubungi promotor Daniel Martin menetapkan tanggal duel pada 14 Mei 2022 di Bali dan menyiapkan hadiah 50 juta rupiah bagi pemohonan duel itu lambannya Denny Morris penjawaban novel juga membuat Aswar Seregar ketua umum Partai Tirik Yaluk Indonesia yang juga semar gadingannya marah besar dan mendamprak Denny melalui akun Twitternya Ed Aswar Seregar Tantanganmu sudah diterima Den Jangan bolak-balik bikin malu Seregar kau Dibat di LC gemetaran Dirintin ju sok nantang Tapi tantangan diterima malah terdiam Sialang petuh kau itu Disuruh hapus marga gak mau Tapi bolak-balik bikin malu Damprak Aswar Sabtu 16 April 2022 Nah Bagaimana pendapat sahabaku terkait ini Ya kan Jadi ternyata duel ini Dini Seregar minta hadiah 500 juta Ya bagaimana pula Dia yang nantang orang Dia yang nentukan hadiahnya Dia yang nentukan waktunya Jadi waktunya kan sudah jelas tadi ya Yaitu 24 Mei Ya 24 Mei Eh 2022 Baik Kita lihat nantiawan Di Bali Mudah-mudahan sudah disiapkanin ya Ya 24 Nah di Bali ya Ya Kita lihat Kalau ini Deni Seregar bohong Aduh Banyak orang rugi nanti nih Karena kalau sudah ditetapkan ini 24 Mei Bisa-bisa satu minggu sebelumnya Orang sudah Ada di Bali Karena sambil rekreasi tuh Ya kan Mungkin ada yang satu minggu sebelumnya Sudah ada yang di Bali Sambil menunggu pertandingan ini Ada mungkin yang sudah booking hotel Sudah booking Eh apa Villa Sudah booking rumah Dan sebagainya Mungkin Para pedagang kaki lima juga Sudah banyak yang kesana Eh Bali penuh nanti Sesak manusia di Bali Jika Jika banyak orang sudah berdatangan ke Bali Tiba-tiba 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 tanggal 24 Mei Ini tidak jadi Wih saya tidak tahu ini Seperti apa Nanti warga yang mau menyaksikan ini Tiba-tiba batal Tiba-tiba batal Saya juga Lagi mikir Kira-kira Pak Dennis Dikit lah Untuk ngasih Pak Dennis Riga 500 juta Halo Walau ini orang asli Ada turnamennya Saya setuju Tapi kalau tidak ada turnamennya Saya tidak setuju Karena sesama anak bangsa Indonesia Kawan Ya kan Saya tetap mendoakan Pak Dennis Riga Saya doakan Pak Nobel Bangukmin saya doakan Ya semoga Beliau-belainya berdua Senantiasa diberikan Kesihatan Keselamatan Diberkahi umur yang panjang Dan berkualitas Dan dimerahkan rezikinya Yang banyak dari tempat yang halal Kenapa saya buat seperti ini kawan Karena terkadang Berbeda pandangan politik kita inilah Terkadang kita harus diskusi yang begitu keras Namun saya berpesan Jangan karena beda pandangan politik Kita harus duel Satu antara satu dengan yang lain Jangan karena beda pandangan politik Kuber ucapan-ucapan yang dilarang Seperti menghujat Menghina Mencaci Memahiki Merendahkan Karena tidak ada manusia yang boleh mengklaim dirinya Dia paling benar Dia paling baik Dia paling suci Tidak ada manusia yang boleh mengklaim dirinya seperti itu Selama dia masih makan nasi Makan beras Minum air putih Jasaknya masih suka sakit Sungguh yang paling di atas segalanya Itu adalah sampun cipta Itu aja kawan Terima kasih Ya Saya secara pribadi tidak berharap Adanya duel ini Kecuali memang Harus terjadi itu Urhan lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKR Harga Mati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih